Sementara itu pemirsa Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos verifikasi KPU dari jalur independen. Banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut karena merasa tidak pernah mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana dipastikan akan bertarung melawan Rituan Kamil di Pilgub, Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677 ribu dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Tinggal mendaftar di tanggal 27-29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Turingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan nolosnya kedua calon ini, dipastikan pirkana Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kotak kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jakasamsa, IMews melaporkan. Terima kasih telah menonton!